Selamat datang di Good News, kabar bagus dan ini adalah episode yang harus kamu tonton kalau kamu baru aja membeli Macbook Pro di atas tahun 2016 dan berencana untuk membeli aksesorisnya karena Macbook Pro yang baru ini, itu semua konektor USB Type-A-nya dihilangkan dan hanya ada USB Type-C jadi sebelum kamu keluar uang terlalu banyak buat beli aksesoris tonton video ini sampai selesai Oke, di episode kemarin aku udah cerita kalau aku upgrade Macbook Pro dan aku kemarin udah bahas salah satu aksesoris yang aku beli yaitu adalah portable SSD, sun disk banyak respon sih dari teman-teman ada yang bilang ada sebenarnya ada ya tipe lain atau ada alternatif lain yang data rate-nya lebih cepat dan harganya lebih murah tapi ya gak apa-apa, udah kelanjur gue beli juga terima kasih teman-teman yang ngasih saran untuk barang-barang yang jadi alternatif yang hari ini aku mau bahas adalah biasanya setelah kita beli Macbook Pro yang gak ada Type-A USB-nya ini kamu akan langsung membeli dongle atau konektor atau USB hub yang bisa meng-convert dari Type-C atau Thunderbolt 3 menjadi ada USB, ada card reader, ada HDMI, ada juga VGA output nah akhirnya kemarin aku nemu salah satu produsen untuk aksesoris USB Type-C hub ini yang paling terkenal ini ya langsung aja aku bawa kesini dia adalah Basos 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 eh... serinya apa ya ini ya? serinya Square Dex Type-C Multifunctional Hub jadi yang paling mencolok dan paling menarik dari produk ini adalah bentuknya seperti biasa aku selalu tergoda dengan bentuk yang estetik dan menarik ini harganya Rp 549.000 aku beli dari online marketplace eh... janjinya dia punya 3 USB Type-A 3.0 terus ada micro SD, ada SD card, ada USB Type-C untuk charging eh... VGA sama HDMI oke kita buka aja ya ini juga udah aku unboxing tapi gapapa aku buka ulang biar kamu juga pada lihat isinya ini seperti apa? oke... Basos gimana sih cara sojanya yang bener? Basos kalau bahasa Sunda, Basos gitu ya dalamnya ada... thanks to... hehehe... manual book sama... ya... kertas-kertas dengan tulisan cinta oke... kita langsung aja ke produknya dan ini adalah Basos USB Type-C yang multi hub oke... kalau dari bentuk ya pasti ini sangat keren sekali banyak yang ngira apa sih ini kayak... modem ya kayak... apa... yang bikin keren sebenarnya ini nih ada grillnya seperti grill kayak ada kipasnya padahal ini bukan kipas dia bilang ini adalah ventilasi tapi menurutku aku tiup ini juga kayaknya gak tembus kemana-mana anginnya jadi kayaknya ini cuma estetik aja sih tapi... nice try ini bagus banget desainnya aku suka sekali nih nah yang didapetin dari hub ini adalah kayak tadi aku bilang 3 USB 3.0 micro SD dan SD Card 1 set HDMI 4K Type-C untuk charge dan ini nih nah kenapa aku bilang kamu jangan terlalu terburu-buru dulu untuk beli aksesori semacam ini karena setelah aku coba ternyata gak semua SD Card bisa compatible disini aku gak tau juga kenapa aku punya 2 SD Card 64 GB sandik semua satunya 150 MBps satunya lagi 170 yang mau kebaca disini cuma yang 170 yang 150 gak mau kebaca dan aku format juga tetap gak bisa jadi... menurutku ini gak terlalu efektif karena... gak bisa kebaca di semua SD Card semoga SD Card ku yang error ya tapi gak tau aku baca di card dari lain mau-mau aja gitu oke terus yang fitur yang paling aku butuhkan disini sebenarnya malah justru hanya HDMI out dan VGA out untuk seperti biasa nanti kalau setelah pandemi selesai ada workshop-workshop lagi atau ada presentasi lagi ke depan klien meeting langsung ini bisa dipakai untuk extended display kita ke proyektor atau ke TV untuk USB 3.0 nya gak bisa diharapin juga karena speednya sangat lambat menurutku itu kayak kemarin aku udah tes maksimal di 100 MBps dan efektifnya hanya di 50-an lah ketiga port ini terus card reader kita lupain aja 4K HDMI nya bagus banget works perfectly VGA nya juga bagus banget works perfectly Type-C ini juga works perfectly tapi untuk harga Rp 550.000 menurutku ini terlalu mahal karena kalau dulu di Mac buku yang lama gitu untuk beli adapter VGA sama HDMI ini ini harganya cuma Rp 150.000an udah dapet yang dual slot gini yang bagus gitu jadi untuk USB hub yang nanggung dan card reader yang gak tau bisa kebaca semua atau enggak ini agak overkill sih itu ini untuk alternatif pertama meskipun betulnya keren sekali ya hehehe aku suka produk-produk yang keren kayak gini tapi secara fungsi sebenernya bisa digantikan dengan ini nih nah kemarin aku nemu ini juga di online marketplace dia merknya Ugreen dia adalah converter dari USB A female ke USB Type-C dan dia udah gold plate kayak gini jadi sama-sama konektornya ini kayak gold plate gini oke kenapa aku milih ini? karena jelas ini hanya satu satu kabel untuk satu device artinya kalau kamu mau pakai ini untuk sound card atau untuk harddisk ya cuman ini aja kalau mati ya udah beres tinggal dibuang aja by the way harganya murah banget harganya cuman Rp40.000 ya Rp39.000 harganya ada dua warna dia ada hitam ada putih aku langsung beli ini tiga buah yang merah eh yang merah yang hitam semua terus dibandingkan yang ini ya kalau misalnya kenapa-napa kecabut kalau kita pas colok ke tiga-tiganya disini ya bablas semua gitu jadi ini lebih besar resiko meskipun sebenarnya kalau dia berfungsi dengan baik semua eh harusnya ini sangat ideal sih oh iya terutama speednya ya kalau speednya berfungsi dengan cepat semua harusnya ini sangat ideal tapi pilihan kembali ke kalian sih kalau mau yang Rp550.000 satu paket atau mau yang Rp39.000 tapi eceran nah kalau aku sih pilih dua-duanya ya kalau kamu afford kalau kamu bisa beli mending beli dua-duanya sih karena ini ya untuk jaga-jaga aja sih kalau misalnya kita nggak bawa yang perintenel-perintenel kayak gini saya bisa bawa kayak gini emang ribet banget sih Mac yang baru nih oke itu tadi dua aksesoris yang bisa kamu pertimbangkan meskipun dua-duanya nggak langsung bisa tersubstitusi tapi sebenarnya kalau kamu nggak punya ini punya ini aja cukup karena biasanya kita udah punya card reader eksternal atau hard disk eksternal yang USB type A jadi langsung bisa dikonekin kesini dan ini ya itu tadi aku bilang ini one by one jadi kalau ini mati atau rusak ya udah buang gitu aja nggak ngefek langsung ke satu rombongan yang ada disini gitu oke itu tadi best source multihub sama Ugreen USB A itu USB type C converter silahkan tulis di kolom komentar kalau kalian juga pakai atau gimana sih menurut kalian produk ini atau kamu bisa rekomendasikan produk lain yang bisa menggantikan dua produk ini silahkan tulis di kolom komentar nanti kita diskusi di bawah jangan lupa share, subscribe, dan follow instagram saya at BagusTikus dan instagram at HuntingPasarID dan sampai ketemu di Good News berikutnya